Oke, sesuai permintaan kemarin, ada yang minta dijelasin cara kerja mesin lasur ini Sebenernya simple banget sih, sama aja kayak button Kan disini ada sensornya, disini ada cahayanya Disini cahaya dia nggak nerima data apa-apa Tapi si sensor ini bahkan nerima Jadi ketika dia ada cahaya masuk, ini bisa dilihat nih ada titik merah itu Dia bakalan nilainya high Kemudian ketika ini dihalangin Kosong kan disitu, dia bakalan dapet nilai low Ketika dia dapet nilai low, maka dianggaplah ada objek Dan dalam konteks ini, kita lagi ngitung si button Jadi ketika cahaya lasarnya nembak ke button, kan nggak tembus ke situ Jadi dia ngecek, oke ada barang Terus ntar ada celahnya ini, dia ngecek, oke kosong Pas ada yang halangin lagi, oke ada barang lagi Ngecek lagi, kosong lagi, oke ada barang lagi Sampai begitu terus, sampai akhirnya ntar semua jumlah ketembetnya terhitung Nah, lihat Ini bahkan ngebaca satu objek pasti Coba dilihatin Kelihatan Nah, itu karena dia cuman kehalangannya sekali Tapi kalau berkali-kali, dia bakalan nganggapnya lebih dari satu, dua, tiga atau berapa Sesuai jumlah yang lewat Kita reset Misalnya nih sekarang Pakai ini dulu Kita lewatin ini Satu Dua Tiga Coba lihat lagi Nah, yang ngecek tiga kali kan Sesuai tadi sama jumlah si benda ininya dilewatin Nah, tinggal kita cek Kalau pakai ini Kita reset lagi Siap Ini ya Kalau dia benar 15 Dia nggak akan bunyi Nggak akan alarm bunyi Dia bahkan bilang Alarm nyarat Kalau jumlah ini tuh Nggak 15 Kayak misalnya Kasih kartu tempat yang ini Ini ada 20 jumlahnya Ini 15 Sekali lagi, kita coba yang jumlahnya 20 sekarang Siap Oh, ternyata yang ini yang 21 ini Ini 21 ini Saya sendiri nggak ngitung Ini 21 Karena ini yang 15 Jadi ya, kurang lebih seperti itu Cara kerjanya Terima kasih